Assalamualaikum, semangat pagi, bertemu ke Mabli dengan saya Dr. Hozairi di Mata Kuliah Sistem Pendukung Keputusan pada pertemuan pertama. Capaian Pembelajaran Memahami konsep dasar dari Sistem Pendukung Keputusan, SPK, dan keuntungan dari penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Mampu menjelaskan karakteristik dan fitur utama dari Sistem Pendukung Keputusan, SPK. Mampu membedakan antara Sistem Pendukung Keputusan, SPK, dan Sistem Informasi lainnya. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis Sistem Pendukung Keputusan, SPK, yang berbeda dan memilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Mampu menjelaskan kegunaan dan manfaat Sistem Pendukung Keputusan, SPK, dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Definisi Sistem Pendukung Keputusan Sistem Pendukung Keputusan adalah kumpulan dari objek-objek seperti manusia, sumber daya, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Sistem Pendukung Keputusan adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan pengetahuan yang relevan. Konsep Sistem Pendukung Keputusan Menurut George R. Terry ada lima dasar, basis, dalam pengambilan keputusan, yaitu Intuisi, pengalaman, fakta, wawenang, dan rasional. Elemen Penting Pendukung Keputusan Keputusan yang baik harus memiliki beberapa elemen penting, antara lain, tujuan, informasi, pertimbangan, konsekuensi, alternatif, konsistensi, pelaksanaan, evaluasi. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan Berikut adalah beberapa karakteristik dari sistem pendukung keputusan, interaktif, dukungan keputusan, terintegrasi, analisis data, pemrosesan real-time, tampilan grafis, fleksibel, pengambilan keputusan kolaboratif. Beberapa contoh masalah yang dapat dipecahkan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan antara lain, analisis kinerja keuangan, seleksi karyawan, analisis pemasaran, perencanaan sumber daya, evaluasi risiko, perencanaan produksi, pengambilan keputusan investasi, analisis penjualan. Keuntungan sistem pendukung keputusan antara lain, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi biaya pengambilan keputusan. Kelemahan sistem pendukung keputusan antara lain, ketergantungan pada data yang benar, kesulitan dalam mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Kesulitan dalam mengevaluasi kualitas output, keterbatasan dalam kemampuan manusia, biaya pengembangan dan perawatan. Komponen sistem pendukung keputusan, database management, model base dan, software system, user interface. Soal latihan 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan? 2. Sebutkan beberapa karakteristik dari sistem pendukung keputusan. 3. Apa saja komponen-komponen utama dari sistem pendukung keputusan? 4. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif? 5. Apa manfaat utama dari penggunaan sistem pendukung keputusan dalam bisnis? 6. Bagaimana manajemen pengetahuan berperan dalam sistem pendukung keputusan? 7. Apa perbedaan antara basis data dan model dalam sistem pendukung keputusan? 8. Bagaimana antarmuka pengguna dalam sistem pendukung keputusan membantu pengguna dalam mengambil keputusan? 9. Apa saja jenis-jenis analisis yang dapat dilakukan dalam sistem pendukung keputusan? 10. Bagaimana integrasi antara semua komponen dalam sistem pendukung keputusan, SPK, dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien? 10. Bagaimana pengetahuan berperan dalam sistem pendukung keputusan?